Yo, asal menikmum semangat! Pagi kembali bersama saya, Ferry Cash beraja di Target Makan. Ketemu lagi ya, kali ini kita reaksi makanan dari tiktoker-tiktoker kita ya. Jadi, kita review-nya, kita cut buruh, ya kan? Karena kerjaan lagi sibuk, friend. Jadi, kita lihat review-review rekan-rekan kita yang di tiktok ya. Oke, friend, kita cari ya. Kita cari dulu. Ini dari tiktoknya aku cati. Kita lihat. Makan makanan ala Civi. Iyi, malu, 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 malu. Hai, dunia. Jadi, guys, banyak banget yang request ke aku suruh aku makan ala Civi Omega. Sudah aku buatin. Jadi, aku pernah lihat Civi Omega makan bakso lava dan aku kepengen, guys. Dan beginilah penampakan bakso lava ku. Bikin sendiri kayak gini, Kak. Waduh. Mantap juga, Kakak, ini. Dengan cabai yang se-abre gitu, ya. Mantap kayaknya, nih, Kak. Apa rasanya, Kak? Awal-awal makan sih masih menikmati, ya, guys. Tapi, tapi... Seratus apa, nih? Seratus aja, dia. Mbak Lama, kenapa pedasnya itu mati. Pedasnya, pedasnya sampai ke Tenggorokan. Bayangkan, coba itu. Guys, makin jadi-jadi tuh cabai. Pedas pedas, gak bisa. Loh? Oh my God, sampai kegung, Kak. Sampai kayak gini. Bung, Kak. Gue gara-gara makan cabai. Jangan banyak-banyak, Kak. Kakak, ini makan. Makan banyak kali cabainya. Saya siap. Mula siap. Siap. Dah, drama cabainya. Selanjutnya, aku pernah lihat di film. Oh, cepet kali, Kak. Belum lagi dihabisin. Ah. Makan ikan goreng. Nah, ikan goreng yang dimaksud itu ikan sisamo. Yang isi perut ikannya itu full telur, guys. Ya, ya, ya. Ini full. Ya, ini saya tahu ini. Ini pernah lihat, ini. Pernah nampak. Lewat di FYP ini, ikannya dia jarang dijumpai. Mahal. Bukan kotoran, ye. Ini dia penampakan nasiku, guys. Jangan lupa campurin cabainya ke nasi yang masih anget. Enak, ya, Kak. Sudah ditanyain, guys. Enak atau enggak? Kalian lihat aja di videonya. Aku suka kayaknya, Kak. Rasanya dia sederhana, tapi kayaknya mantap ini dia. Sambalnya aja menggugau. Guys, aku lahap banget makannya. Jangan lupa rasa ikan sisamo-nya. Ya ampun, enak banget, guys. Kalian wajib cobain, guys. Habis, Kakak? Waduh, mantep kali. Ini, guys, karena Cifilme makan es krim. Aku juga mau makan es krim, guys. Es krim kesukaanku, guys. Enggak usah lama-lama lagi, guys. Langsung kita berangkat. Hari kita pergi ke Alfamart. Kita pergi ke Alfamart. Kenapa musti Alfamart? Tidak. Tanpa babi bu bebo. Nyanyu-nyanyu. Langsung aja kita cari es krim kesukaanku, guys. Dan akhirnya, guys. Ketemu juga. Kornetho, Kofi, Karamel. Langsung aja ke obok-obok tuh kulkas dan kita borong. Nggak beli dikit aja, guys. Nggak usah banyak. Bikin dari mana banyak itu, Kak? Banyak. Kayak aku tuh secinta itu sama es krim ini, guys. Yang ngin deh. Rasanya itu kayak kopi kekinian. Yang dipadu dengan es krim karamel. Banyak kali. Kak, enggak boleh lah, Kak. Masih lah dulu orang hidup Maretnya itu. Eh, Alfamartnya satu-satu itu. Ditabas saus coklat dan taburan coklat di atasnya. Belum lagi promo gila-gilaan dari. Nah, Kakak ini rupanya ngasih tau kalau berumur. Dia beli dua gratis satu. Kornetho, itu maksudnya. Alfamart, beli dua gratis satu, guys. Dari tanggal 16 sampai 26 Maret. Buruan, guys. Sebelum kehabisan. Banyak, stok. Banyak, stoknya. Jadi aku sering banget liat si filmnya makan pizza, guys. Kan tentu aja aku langsung beli pizza jumbo raksasa ini. Kita coba. Aku kira rasa pizza ini tuh gak bakal enak. Tapi ternyata enak banget, dong. Harga pizza untuk sejumbo ini tuh murah banget, guys. Bahkan ada mozarellanya, dong. Apa gak rugi? Next, makan Allah siapa lagi? Ah, gak ada sepil harganya. Kita cari yang lain, ya. Kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Buka puasa yang pedes-pedes di Pasar Lama Tanggerang. Sekukil semakin. Ini ya, ini dari TV. Bang Yuda Pangeh 124 ini. Mantep ini. Malem Pasar Lama Tanggerang tuh rame banget. Pasar malem. Tapi gak serame buan puasa kemarin. Pasar malem. Dimana tadi tuh? Langsung aja kita garin. Jalan pada sepertama. Jalan pertama. Jalan pertama. Cek. 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 Bersin dah gua. Lanjut ke mie jebau. Asli garun. Asli ya, semua. Kayaknya dulu tadi pedes-pedes aja ya. Memang ngeri kali orang ini ya. Suka kali pedes-pedes. Jalan pada situ berasal dari Garut dan Bandung. Apa jangan-jangan mereka pada punya cadangan lambung ya. Pasar me jebaunya level 5. Ah, level 5. Pedes gak wak ya. Pegahnya 10 ribuan. Dari dulu sampai. 10 ribuan. 10 ribuan. Sekarang gak suka sama namanya Ceramba. Ini pengen gua paksasi supaya suka. Dulu gua gak suka namanya sebelah. Tapi sering sebelah sebelah kayak gitu. Akan ketemu yang enak jadi suka. Terus yang suka Aci sama yang pedes-pedes itu kenapa kaum perempuan semua. Mantap. Mantap. Kadang tuh sampai bingung lah. Bungu mereka itu terbuat dari apa sih. Sumpah nih mie jebonya pedes banget guys. Leper berapa tadi tuh level 5. Leper 5 nya kayak gitu. Kalian lihat lah itu hawa. Aduh. Beminya merah. Aduh. Apakah gue doyan? Ternyata tidak guys. Gue gak bakal bisa makan Cerambai. Untuk cipa kecoaknya juga kagak bisa guys. Itu dua makanan kagak bisa gue makan. Kayak. Gela bang. Kalau gak suka pedas. Jangan pas pedas dimakan. Sakit lambung nanti. Iya kan. Kenyel keras gitu guys. Tapi kalau sireng kok gue doyan. Untuk cekernya mungkin ini lagi diet ya guys. Jadi kagak ada daging. Dia capek ya gitu. Satu puas dikabu tengah dimakan. Apakah kalau bisa pedas itu. Buka puasa ya. Abang ini memang. Oke next. Kita cari lagi. Extreme. Ini dari kagak si bumbunya ini. Ini mantan. Ini extreme ini. Embryo ayam. Embryo ayam. Embryo ayam. Embryo ayam itu. Dia yang udah mau jadi ayam. Jadi bukan kuning sama putih telur dia. Ayam embryo. Jadi kalau yang orang Filipin bilang balut. Nah ini. Tapi balut tuh ayam atau bebek sih. Kalau ini ayam ya. Ini tuh ayam. Ayam kak. Aku sebenernya takut banget nih. Kalau kok takut tuh yang dimakan kak. Aduh. Lihat ya dalemnya gimana. Kalau kalian tanya ini halal atau enggak. Aku jujur aku gak tau nih halal apa enggak. Ini kan telur ayam. Tapi gak tau kalau model gini halal gak. Halal kakak ya. Gak tau. Nanti kita cerita tau. Baunya sih aman. Aman gak aman. Gak ada bau apa-apa. Dia kayak ada letak-letaknya. Terus kalau dikocok-kocok itu. Bunyi kak. Kayak ada isinya. Bunyi 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 apa kak? Kopok-kopok gitu. Klopok-klopok. Kedalamnya. Ini dia. Ini penampakannya nih. Nah ini isinya ada bagian putih dan kuningnya. Apa kak rasanya? Apa rasanya kak? Kuning-kuning tuh kuning telurnya ya. Rasanya kak kuning telurnya. Rasanya gak aneh. Mas kayaknya ini beda ya. Kalau balut itu tuh aku lihat ada paruhnya. Ada apa itu serem banget. Ini gak... Dek. Wah muntah kayak gini kita aneh saja lah. Extreme kali makanannya. Hop. Hop. Ini dari tiktoknya Rizky Put. TRIU. Ya. Sosis dipotong-potong digoreng. Bikin apa nih nih ya. Oh. Kuning. Isi telurnya digoreng. Banyak nih ada lima telur digoreng. Campur. Ya. Kasih bawang merah, bawang putih. Kasih cabai potong-potong kecil-kecil. Saus sambal. Kasih saus tiram sikit. Kasih kecap manis. Aduk-aduk. Udah gitu aja. Bagi apa? Gitu aja. Iya. Taruh di piring. Udah enak itu. Yakin enak kan? Kalau warnanya. Salah. Warnanya bisa. Menggairahkan ya kan? Terus. Udah gitu aja reviewnya mana? Memang kakek ini. Mungkin lah. Terima kasih telah menonton video reaksi saya. Nanti kalian boleh komen. Kalau kalian tidak suka. Silahkan di dislike. Kalau kalian suka. Beri like-nya. Terima kasih untuk kalian. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Comment, share. Dan lonceng. Notifikasi. Biar kalian bisa lihat video-video saya selanjutnya. Oke? Tetap semangat, friend. Semangat. Pagi. Sampai jumpa.